Rekomendasi senapan angin predator semi-sensi dan juga disini bisa COD ke seluruhnya tanpa DP juga Yang mudah banget bisa COD tanpa adanya DP juga Dan disini juga ada dua harga, ada harga set dan juga ada harga full setnya juga gitu Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sobat berdiri yang di rumah gimana nih kabernya Saya doakan baik-baik saja, sihat selalu dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin Aku kali satu akan merekomendasi ketiga senapan angin predator semi-sensi Untuk kalian lain kalau penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian wajib dengan videonya sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga gitu Oke disini sudah ada tiga senapan angin yang ada di rumah, sudah ada tiga senapan angin predator semi-sensi Yang pertama ada senapan angin predator COD, ada juga senapan angin predator Arjuna dan juga ada senapan angin predator Bera Buda Ini kita akan ulas sesuatu dari ketiga senapan angin yang ada di depan saya ini Kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu senapan angin predator Arjuna Senapan angin predator Arjuna semi-sensi Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian ujungnya popor Kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu Di depannya sudah ada bagian larasnya menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah terlengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu ada gompil serombong yang serombongnya itu odiameternya 22 Untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm, alurnya alurnya 12 cm, odiameternya 14 cm untuk bagian larasnya Dan juga di bagian ujungnya juga ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian laras sebagai variasi tabis itu kan gantinya menggunakan peredam juga Untuk bagian penutup larasnya yang mudah banget Untuk bagian laras yang akan diganti menggunakan peredam juga Kalau kalian suka berdua senap atau berdua tabis itu bisa banget gantinya menggunakan peredam juga Untuk bagian penutup larasnya gitu Dan juga di bagian penutup laras juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cm Bukan menggunakan tabungnya, sebab disini menggunakan bagian tabung V6 500 cm Dan juga di antara sabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga Yang harus dibikin memperkuat atau memperikat antara sabung sehingga tidak mudah-mudahan saat kalian gunakan untuk berburu Cincinnya karena belakang terus sudah ada bagian satu cincin larasnya Dan juga di bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cober sehingga tidak perlu cober tambahan lagi Untuk popanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya juga gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin kuasa itu ada di bagian manometernya Untuk bagian tamat itu ada di bagian sebelah sini Untuk bagian letak manometernya Untuk kapas anginnya di 3000 PSI Tetapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 Bukan sih jangan sampai di nolakkan supaya senapan anginnya Pasti akan out banget tetap punya tidak mudah gojar juga Makanya kebesar aja jangan sampai dilebihkan Apalagi di nolakkan untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian cembernya atau bagian cembernya ada di bagian tangan-tangan yang berwarna biru Ini namanya bagian cembernya ya Dan cembernya ini menggunakan cember dual seri 6 semi CNC Bukan menggunakan cember cember Tapi masih menggunakan cember dual seri 6 semi CNC Dan di bagian cember di bagian sini juga ada bagian limoneting Atau penaruh tanah skapnya juga di bagian atasnya cember Dan juga di bagian tangan-tangannya cember juga ada bagian pengisi campur Bagian pesan putut ada dua pengisian Ada magajin dan juga ada singletnya untuk bagian pengisi campurnya juga Dan di bagian sampahnya cember di bagian sini juga ada bagian tarikannya Untuk tarikannya menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget dan masih akan nantang banget saat kalian gunakan untuk bubur Kalian sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan silver Dan juga di bagian banyak senaman angin Di bagian sini juga ada bagian triggernya juga Untuk triggernya menggunakan trigger mas bukan lagi menggunakan trigger kasih Dan di bagian sampahnya sini juga ada bagian pegangannya atau hang gripnya juga Untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori juga untuk bagian pegangan tangannya Dan untuk bagian sampah ada di bagian dalamnya sini Karena ini bisa terlepas dan kalian bisa melihat bagian sampah ada di bagian dalamnya sini Untuk sampahnya bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Untuk yang big game itu berlangsung small game itu untuk yang buruan kecil Jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya Dan juga di bagian belakannya setelan power di bagian sini juga ada bagian popornya juga Untuk bagian ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur Ini yang mudah banget untuk bagian popornya bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga Dan bisa dilipat untuk bagian popornya juga gitu ya Dan juga di bagian belakannya kalau popor juga ada bagian sandaran baru yang tergantung dari kata-kata sehingga lebih nyaman Dan pasti itu umpuk banget saat kalian gunakan untuk bersendir di bau kata untuk bagian sandaran baunya Dan juga sepak-sepak senapan angin yang Predator Arjuna Dan sudah kita bahas ke harga dari senapan angin Predator Arjuna ini Untuk harga senapan angin Predator Arjuna ini harganya di harga Rp 4.200.000 saja Sudah ada 70 bonus kelengkapannya Ada tas, salisan, dan ganon puru-puru tas, semaganya, dan juga ada STKS-nya juga Untuk harga fullsetnya di harga Rp 4.900.000 saja Sudah ada 7 bonus kelengkapannya Dan juga ada 3 bonusnya Ada pompa mimis, dan juga ada teleskopnya juga Dan pada harga free on care di seluruh Indonesia Kecuali tiga boleh ada Papua Maluku, dan juga ada NTT-nya juga Kalau kalian minat dengan senapan angin Predator Arjuna ini hubungi saja nomor yang ada di bagian bawahnya Sebenarnya kita lanjut ke senapan angin yang kedua Untuk senapan angin yang kedua Tadi senapan angin Predator Krokodil Dan senapan angin seperti ini Senapan angin Predator Krokodil Untuk Predator Krokodil ini untuk bagiasnya menggunakan laras pilan Yang bagiasnya ini sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya Juga ada bagian 12 serombongnya juga Untuk senang anginnya itu Diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya alurnya 12 Diameternya 14 untuk bagian larasnya Dan juga di bagian ujah Juga ada bagian penutup larasnya juga Untuk bagian laras bagi variasi Tapi bagiannya itu kan gantinya menggunakan paradam juga Untuk bagian penutup larasnya Dan juga di bagian laras juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Dan juga di bagian barangnya tabung juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini kopler Sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi Untuk pompa ini juga menggunakan pompa PCB Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCB Bisa diganti dengan pompa kompres juga Untuk bagian pengisian angin yang mudah banget Untuk pengisian anginnya bisa diganti menggunakan pompa kompres juga Kalau kalian tidak memiliki pompa PCB Dan di bagian sampingnya Pengisian angin di bagian sini juga ada bagian manometernya Untuk pesannya sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2500 sampai 2800 PSI Jangan sampai dimakan dan juga Jangan sampai dilebihkan bagian pengisian anginnya juga Dan bagian cembernya sama menggunakan cember 2 seri 6 CMC RC Bukan menggunakan cember seri 7 Dan di bagian atas cember di bagian sini juga ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya juga di bagian atasnya cember Untuk di bagian tangan-tangannya cember juga ada bagian pengisian angin juga Untuk bagian pesan putra ada 2 pengisian angin dan juga ada single suitnya Untuk bagian pengisian angin yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan Karena ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya untuk bagian pengisian angin juga Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Bagi teman-teman terang banget saat kalian gunakan atau berburu Karena sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever Untuk bagian triggernya di bagian sini Tidaknya sama menggunakan trigger mask Bukan lagi menggunakan trigger mask Tapi sudah menggunakan bagian trigger yang modern atau menggunakan trigger mask Dan di bagian sini juga ada bagian hengibnya atau bagian pegangan tangannya juga Untuk bagian-bagian sudah menggunakan bagian hand grip yang ori juga Dan di pagi sebelah sini ada bagian setelan powernya Kalau yang tadi ada di bagian dalamnya Kalau yang senapan angin yang kedua ada di bagian sebelah sini Untuk bagian setelan powernya Untuk bagian setelan powernya kalian juga putar di kekiri untuk small game Dan juga ke kanan big game atau yang big game Membuat small game itu untuk yang burukannya kecil Salah sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya Di belakannya juga ada bagian popornya juga Bagian popornya juga sama menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur. Intinya mudah banget untuk bagian pokoknya kalian bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan juga untuk bagian pokoknya. Dan juga di bagian belakangnya pokok juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kaya tuntas sehingga lebih nyaman dan pasnya itu empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Untuk harga senapan anginnya, harga senapan angin predator. Krokodil ini harganya di harga Rp 3.900.000 saja. Sudah ada Rp 70.000 sekelengkapannya ada tas talisan dan dan juga ada STKS nya juga untuk juga full set di harga Rp 4.600.000 saja. Sudah ada Rp 7.000 sekelengkapannya juga dan juga ada Rp 3.000 sekelengkapannya ada pempa mimis dan juga ada teleskapnya juga. Namanya sudah harga free on care di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah ada Papua Maluku dan juga ada NTT nya juga kalau tadi untuk spek-spek senapan anginnya. Dan juga senapan angin yang pertama sudah kita bahaskan senapan angin yang terakhir. Senapan angin yang ada itu ada senapan angin ada senapan angin predator berakuda. Senapan angin yang terdengar ada senapan angin predator berakuda. untuk senapan angin predator berakuda ini untuk bagi bagian larasnya menggunakan laras pilihan juga untuk bagian sudah dilengkapi dengan bagian serombong serombong ada bagian double serombong yang berwarna kuning di bagian dalam namanya juga bagian serombongnya untuk serombong itu odiameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya 60 cm alurnya 12 odiameternya 14 untuk bagian larasnya untuk di bagian barunya laras juga ada bagian tabungnya juga bagian tabung sesama menggunakan tabung Venom 500 cc bukan menggunakan tabungnya setelah sini menggunakan tabung Venom 500 cc dan di bagian antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga ini akan aman-san terus ada bagian satu cincin larasnya di bagian sebelahnya sini dan juga di bagian barangnya tabung juga ada bagian pengisian anginnya juga bagian pengisian anginnya juga bagian pengisian anginnya juga bagian pengisian anginnya sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi untuk kompanya juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya juga untuk bagian menempatannya ada di bagian kebalikan dari pengisian anginnya tentu kapesannya sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2100-2800 PSI kalau sempat apa namanya angin sudah sampai 1000 itu berlari kalian sih jangan sampai di nolkan supaya senapan anginnya akan aman banget tempat setelahnya tidak mudah bodoh juga makanya kebesar aja dan sampai dilebihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian anginnya gitu tabes ke bagian tengah-tengahnya senapan pengisian angin di bagian sini juga ada bagian cembernya juga lu bikin saya bersama menggunakan cember 12 seri 6 semisian sih bukan menggunakan cember seri 7 dan di bagian asap di bagian sini juga ada bagian limonling atau penaruh teleskopnya juga di bagian atasnya yang berjuga di bagian sebelah sini untuk bagian letak teleskopnya lalu di bagian tengah-tengahnya yang berjuga ada bagian pengisian angin bagian mesrapto ada dua pengisian ada maka yang dia juga ada singkrasutnya juga bagian tarikannya sama menggunakan tarikan modernisme atau menggunakan tarikan silver bukan menggunakan tarikan yang grander dan untuk bagian triggernya sama menggunakan tidak gemes bukan lagi menggunakan trigger classic dan di bagian asap di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman juga di bagian sini untuk bagian pengamannya atau bagian safety safety trigger juga untuk bagian tipnya di bagian sebelah sini untuk game sudah menggunakan hangrip yang Ori juga sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian tidak akan berset kalian sudah menggunakan hangrip yang Ori juga gitu untuk di bagian belakangnya cember juga ada bagian setelan powernya juga untuk bagian powernya bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau big game itu yang untuk yang duruan kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya juga untuk bagian powernya sudah menggunakan bagian popor seger atau menggunakan popor maju mundur dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kalian ternyata sehingga lebih nyaman dan pastinya itu empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bawah kalian dari spek-spek senapan angin yang predator barakuda ini sudah kita bias ke harga seharga senapan angin predator barakuda ini harganya di harga 3 juta 900 ribu saja sudah ada 7 bonus lengkapannya juga ada tas harisan dan nggak perlu berhubungan semakin kuat dan mungkin juga ada STKS nya juga untuk giga full setnya di harga 4 juta 600 ribu saja sudah ada 70 semangkapan dan juga ada 30 lainnya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga dan pasti harga free on get di seluruh insya kecuali tiga wilayah ada Papua Maluku dan juga ada MTT nya juga gitu lalu ini kita bahas terus spek-spek dari ketiga senapan angin juga kalau kalian suka dengan apa namanya senapan anginnya kalau mener dengan senapan angin itu wajib kalian tuh hubungi nomor admin saja karena harga yang murah banget kan sudah menerima senapan angin yang pasti tuh kuatres itu mantap banget saat kalian gunakan untuk berguruh dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga kalau kalian menerima senapan anginnya wajib saja hubungi nomor yang ada di bawah ini dan juga disini kalau kalian memilih senapan angin juga ada bagian garasinya juga ada dua garasi ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya juga untuk garasi tabung di dua bulan dengan akurasinya di dua minggu saja untuk bahan bikinnya sudah menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pasti akan berasak saat diantar ke rumah kalian kalian sudah menggunakan bahan packingan dari kayu dan juga disini kalau senapan anginnya sebelum digimain pasien itu ada bagian tes akurasinya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian bisa kalian bisa melihat sesuatu panah anginnya pasien itu kuatresnya mantap banget saat kalian gunakan untuk berguruh makanya disini ada bagian tes akurasinya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian dan juga disini ada dua cara pembayaran secara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga secara TOD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah anda jika kalian tidak memilih foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda untuk tata transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja ya sedikit-dikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kejahat terus di kolom komentar di bagian bawah sini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh